Kali ini saya akan membahas tentang rendering dan juga ada sedikit perubahan pada 3D model. Yang pertama itu saya membuat batas bawah dari tembok, seperti ini secara manual. Ini cukup sederhana, teman-teman bisa pakai plane, shift A, plane, lalu posisikan di setiap pinggir tembok. Lalu beri ketebalan, beri ketebalan saya itu 2 cm, yang tiap ketebalan ini. Lalu ada juga perubahan pada lantai, di mana saya menggunakan seperti ini. Yang awalnya itu seperti ini. Untuk merubahnya seperti yang saya pakai, itu cukup sederhana. Untuk ini kita pergi ke edit mode. Kemudian kita hapus bagian bawahnya, yang ini. Bawah dan samping. Delete face. Lalu seleksi bagian tengahnya. Lalu pisahkan dengan seleksi seperti ini. Nanti ini sudah terpisah. Selanjutnya, kita seleksi bagian 2 garis ini. Lalu dissolve edge. Agar kotak ini menyatu lagi. Lalu untuk membuat balok-blok seperti tadi. Biasa kita pakai look cut. Look cut sebanyak 25 cm. Sekitar 25 cm. Lalu teman-teman bevel sedikit. Disini. Agar memberi kesan berlubang. Setelah itu kita memakai solidify. Dengan ketebalan secukupnya. Seperti ini. Kalau sudah kita apply. Karena saya sudah buat sebelumnya. Jadi saya hide. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadinya seperti ini. Kemudian untuk texturing. 3D model yang kita append. Dari file eksternal. Sudah memiliki tekstur di dalamnya. Seperti ini. Oven. Terus ada. Kitchen hood. Ada kompor. Dan juga. Ini. Apa ini namanya? Saya lupa. Dan ini. Itu sudah memiliki tekstur. Jadi teman-teman tidak perlu unwrap. Atau memberikan tekstur pada objek-objek ini. Ini. Ini kita bikin manual. Jadi belum. Ter tekstur ya. Jadi yang kita append. Dari. Yang kita append. Dari. Nah. Sini. Blender 3D Asset. Itu sudah. Terdapat. Tekstur. Dan juga unwrap. Jadi teman-teman tidak perlu. Lalu. Lalu ada. Ada. Dua objek. Yang saya tidak gunakan. Yaitu. Disini. Itu kalau tidak salah. Ada. Ini ya. Ini ya. Em. Em. Micro rice. Rice. Rice cooker ya. Rice cooker saya tidak pakai. Lalu. Karena rice cooker dan. Trash ini. Saya buat manual. Rice cooker saya tidak pakai. Dan untuk. Trash tempat sampah. Itu belum terdapat tekstur. Jadi teman-teman bisa unwrap. dan lakukan teksturing untuk tekstur saya pakai manual saya akan split lagi seperti ini cukup sederhana untuk tekstur untuk tempat sampah saya hanya memberi tekstur coklat hitam seperti ini seperti ini RGB nya 0,011 lalu roughness 6 dan sisanya default lalu juga untuk kulkas saya memakai tekstur yang sama dengan tekstur dari ini cooking hood jika teman-teman append maka secara otomatis teman-teman dapat tekstur porcelain white secara otomatis ini pakai porcelain white ini ada di dan untuk tembok teman-teman disini sedikit ada penambahan yaitu sebelumnya kita pakai tekstur yang terdapat di aset yang sudah saya sediakan lalu menambahkan lalu menambahkannya dengan ini teman-teman mix RGB mix RGB seperti ini lalu teman-teman pilih screen dan input dari multiply ini multiply ini kita colokin ini sama saja ya dua yang ini saya hapus saya colokin kesini dan untuk color 2 saya berikan white dengan RGB kode 0,843 lalu fact nya itu 0,33 fact ini seperti proporsi misalkan color 1 color 2 color 1 memiliki proporsi lebih sedikit dari color 2 jadi kalau misalkan teman-teman fact nya kita nolkan maka dia akan memakai warna sepenuhnya dari tekstur yang terdapat di yang terdapat di file eksternal yang teman-teman punya tapi jika ditambahkan okuma 3,3 ini maka dia akan sedikit putih yaitu mengambil sebanyak 70% dari ini ini 50-50 jika teman-teman lihat jika nilai fact nya 0,5 artinya dia memakai 50% dari warna color 1 dan 50% dari color 2 maka nilainya akan tengah-tengah disini jika saya pakai 0,33 artinya saya memakai 0,3% dari color 1 dan 70% 0,3 disini dan 70% dari color 2 maka ini terlihat lebih putih seperti itu itu untuk semua tembok saya menggunakan nilai yang sama apalagi untuk perubahan saya kira sudah semua ya untuk perubahan sampai disitu lalu kita akan membahas tentang lightning interior lightning pencahayaan di dalam ruangan untuk pencahayaan saya pakai 3 lampu utama dan 2 lampu pendukung 3 lampu utama 3 lampu pendukung 3 lampu utama itu saya tempatkan di bagian ini ini mengganggu ya saya hide dulu sebentar untuk lampu saya tempatkan disini 1 2 dan 3 disini di lampu utama ini memiliki kekuatan yang sama untuk yang depan saya memakai 100 watt disini 100 watt radiusnya 5 cm kesedow multiple important check lalu pastikan tempatkannya itu hampir masuk ke dalam dan sedikit keluar disini jika teman-teman lihat sedikit keluar dari lingkaran lampu ini untuk warna RGB nya saya pure white sama halnya dengan lampu yang sebelahnya 100 watt dengan spesifikasi yang sama lalu pintu eh lampu kamar saya memakai 300 watt disini karena ruangannya lebar teman-teman juga menggunakan 100 watt tidak apa-apa lalu lampu pendukung saya tempatkan di ruang west tafel disini disini 200 watt radius 25 atau 5 cm tidak apa-apa samakan saja lalu seharusnya ada disini tapi saya tidak pakai karena di referensi terlihat bahwa refleksi cahaya pada pintu ini ini kan kaca itu tidak terlihat jadi saya tidak pakai lalu untuk menunjang pencahayaan lebih bagus saya menempatkan point light disini dengan power 300 wide radius nya 46 lalu pastikan bahwa cache shadow di uncheck agar cahaya yang timbul dari lampu ini tidak mengakibatkan efek bayangan pada benda objek yang lain bayangan itu terjadi dari cahaya ini dan ini saja sedangkan ini tidak menimbulkan bayangan cache shadow di nonaktifkan lalu ada area light disini dibawah porcelain eh porcelain apa cooking hood ya disini teman-teman bisa shift a light area light seperti ini lalu disesuaikan untuk kekuatannya saya pakai 10 volt size nya 100 cm dan cache shadow tentu check multiple important check untuk pencahayaan saya rasa hanya itu untuk interior lalu untuk exterior saya aktifkan lagi ininya saya terus sekarang ini tidak dipakai untuk exterior tidak terlalu saya advance cukup sederhana jika teman-teman pergi ke sini di world properties ini world properties strength saya naikkan jadi 50 jika teman-teman lihat jika saya render ya cahaya cahaya 50 ini keterangannya segini jika secara default itu kalau tidak salah 1 teman-teman pindahkan ke 50 lalu untuk background saya cukup sederhana pakai plane di sini plane untuk tekstur cukup sederhana akan saya tempatkan ini di link deskripsi di dalam aset bagian tekstur tinggal tempelkan maka ini jadi ini tekstur seperti ini lalu untuk membuat agar plane ini melengkung seperti ini cukup sederhana teman-teman ke mesh lalu pilih plane misalnya seperti ini lalu bagi ini dengan loop cut secukupnya kemudian buat plane-nya berdiri lalu setelah itu seleksi hanya bagian tengah dari plane lalu pilih proportional editing mode disini saya pakai saya aktifkan saya pakai speed ya disini ke top view jika teman-teman tekan G ya maka bisa lihat ada circle disini ini circle radius jadi siapapun yang ada di dalam circle ini akan terkena efek seperti ini misalkan oke bisa perkecil atau perbesar ini cara saya membuat plane tadi melengkung seperti ini lalu teman-teman bisa unwrap dan pastikan rotasi skill-nya sudah di reset lalu unwrap seperti biasa lalu masukkan teksturnya itu untuk background saya rasa tidak ada lagi untuk lantai saya menggunakan tekstur yang sama yang ini sama dengan pintu yang gelap teksturnya saya tidak lagi menggunakan tekstur lantai tapi menggunakan tekstur pintu yang saya aplikasikan ke lantai jika teman-teman lihat bahwa disini floorwood itu memiliki ini yang sama ya pola yang sama dengan tembok seperti sepertinya sudah lalu untuk saya kembali ke kamera mode saya tekan 0 untuk memunculkan kamera teman-teman bisa shift a lalu kamera disini teman-teman bisa scale scale grab rotasi dan sebagainya sama dengan operasi pada objek yang lainnya lalu untuk berpindah ke kamera mode teman-teman bisa ke view viewpoint kamera disini shortcut saya adalah numpad 0 jadi ketika saya menekan 0 maka otomatis masuk ke kamera mode lalu untuk bergerak di dalam kamera jika teman-teman perhatikan jika kita memutar atau mengganti posisi maka otomatis kita keluar dari mode kamera agar kita bisa mengendalikan posisi kamera sesuai dengan keinginan masuk ke kamera mode lalu tekan N disini ada view kamera to view jika ini dicek maka pergerakan kita terkunci ke kamera saya akan buka pintu ini seperti ini misalnya seperti ini lalu untuk penyetingan kamera saya memakai oh iya untuk skin ya cycles GPU compute render saya pakai 300 sampai 400 tidak apa-apa semakin render semakin banyak sampelnya semakin bagus tapi semakin lama ketika ngerender jadi secukupnya saja disini untuk mengatur resolusi kamera ada di output properties disini resolusi kamera teman-teman bisa cek terus untuk yang lainnya saya pakai render optik view optik jika di komputer atau laptop teman-teman ada GPU nya pastikan bahwa di edit preference lalu pada sistem disini CUDA teman-teman bisa pilih CUDA Nvidia GeForce Intel cek cek kedua ini atau bisa juga dari optik saya memakai optik sama saja jika teman-teman punya GPU di komputer atau laptop nya bisa menggunakan optik tapi jika tidak ada bisa pilih CUDA disini dan pastikan bahwa CPU cek nanti otomatis disini di device pilih CPU untuk CPU render pakai CPU GPU untuk render pakai GPU atau VGA ini sudah optik lalu lightpad saya memakai 6 6 total abuse karena di dalam objek ini tidak ada banyak kaca kecuali kaca yang ini jadi saya memakai 6 3 juga tidak apa-apa semakin sedikit totalnya maka render semakin cepat tetapi ketika ngerender nanti banyak noise semakin kecil noise semakin banyak jadi secukupnya maaf bukan noise tapi cahaya yang tembus pada pada kaca kaca jika teman-teman ini totalnya 0 maka kaca ini tidak terlihat transparan tapi hitam karena cahaya tidak tembus pada kaca itu agar cahaya bisa tembus maka diberi nilai lebih dari 0 lebih 0 secukupnya lalu ada indirect lightning ini seperti terlihat jika nilai indirect lightning terlalu sedikit maka akan menambah noise menambah noise dan tapi mempercepat render time waktu render semakin sedikit waktu render semakin cepat tapi banyak noise seperti itu saya biarkan ini default defaultnya 10 lalu pada film tidak ada yang ditambahkan ini tidak ada pada performa saya menggunakan 500 pixel ini disesuaikan dengan komputer atau laptop teman-teman jika terlalu besar nilainya maka bisa mengakibatkan crash ketika render dan nilai tile ini tidak mempengaruhi kualitas dari gambar tidak mengaruhi kualitas jadi sedikit juga tidak apa-apa hanya mempengaruhi kecepatan dari render saja tergantung device oke lalu untuk color management saya pakai high contrast ini default semuanya itu saja menurut saya untuk render jika saya render seperti ini maka akan jadi seperti ini teman-teman untuk render bisa render render image disini lalu tunggu hingga scene nya selesai oke saya close silahkan mencoba jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di komen video ini selamat mencoba 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 mencoba